Kurang 24 jam, pembunuh di pesta pernikahan dibekuk Hanya dalam waktu kurang dari 24 jam, petugas Polsek Rungan Polres Gunung Maus Kalimantan Tengah berhasil mebekuk pelaku pembunuhan yang terjadi di pesta pernikahan warga di desa Tumbang Malahoy, kecamatan Rungan, Minggu 20 Maret 2022 Pelaku bernama Joyo ditangkap saat sembunyi di rumah keluarganya di Kelurahan Tumbang Raihoyan dan langsung dibawa ke Mapolsek Rungan untuk diperiksa lebih lanjut Petugas juga mengamankan barang bukti pisau jenis badik yang digunakan pelaku untuk menusuk Samuel hingga tewas Dalam video amatir, tampak warga saat mengevakuasi tubuh korban penusukan bernama Samuel yang tergeletak berlumuran darah di kolong rumah warga Tubuh korban berada di tempat tersebut karena seusai ditusuk oleh pelaku dia lari menyelamatkan diri dengan bersembunyi di kolong rumah warga Setelah dievakuasi, korban dibawa ke puskes masuk tempat namun dalam perjalanan meninggal dunia Kapolsek Rungan, Ibda Fedrik Liano mengatakan kejadian berawal saat pelaku dan korban bertemu di pesta pernikahan di Betang Humahai Desa Tumpang Malahoy Pelaku datang ke tempat itu membawa sebilah badik yang diselipkan di pinggang dan kemudian bersama teman-temannya menengak minuman beralkohol Saat itu pelaku melihat korban joget menikmati hiburan dan mendekatinya sehingga akhirnya terjadi peristiwa penusukan tersebut Korban yang ditusuk beberapa kali mencoba lari menyelamatkan diri dengan bersembunyi di kolong rumah warga Sedangkan pelaku melarikan diri Kapolsek menampahkan pelaku terancam pasal berlapis yaitu pasal 340, subsidiar pasal 338, subsidiar pasal 351 ayat 3 kita pudag-udag hukum pidana dengan ancaman hukuman paling lama sumur hidup dan paling rendah 20 tahun penjara Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi